Di sini kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang diberikan pada soal ini Jadi langkah pertamanya ini kita akan membuat ruas kanannya itu menjadi 0 Berarti bisa kita tuliskan yaitu X tambah 1 dikalikan X kuadrat tambah 2X dikurang 7 Nah untuk yang di ruas kanan pindah ke ruas kiri jadi minus Ini dalam kurung X kuadrat kurang satunya pindah ke ruas kiri jadi besar sama dengan 0 Langkah selanjutnya ini kita tulis ulang untuk yang X tambah 1 dikali X kuadrat tambah 2X kurang 7 Nah ini dikurang untuk X kuadrat dikurang 1 itu kan sama saja dengan X tambah 1 dikalikan dengan X kurang 1 Ini besar sama dengan 0 jadi kita gunakan konsep yaitu Jika kita punya bentuk AB dikurang dengan AC Ini kan tiap sukunya ada A ya jadi A nya bisa dikeluarkan Jadi di dalam kurung ada B kurang C Nah untuk bentuk yang kita punya di sini Di sini kita punya untuk suku pertamanya ada X tambah 1 Suku keduanya juga ada bentuk X tambah 1 Jadi itu yang jadi A nya untuk pemisalan yang saya tuliskan tadi ya Yang di atas maka dari itu ini X tambah 1 nya kita kasih keluar Berarti di sini yang jadi B nya adalah untuk yang X kuadrat tambah 2X kurang 7 Itu yang jadi B nya Nah ini kita kurang dengan C nya berarti C nya yang tersisa di sini ada X kurang 1 Ini yang jadi C nya Ini tandanya besar sama dengan 0 Maka kita dapatkan di sini X tambah 1 untuk yang di dalam kurung ini Ini minusnya dikali masuk ke dalam ya Jadi ini min dikali X min kali min 1 Kita dapatkan di sini X kuadrat ada 2X dikurang X jadi plus X Min 7 dikurang min 1 berarti min 7 tambah 1 yaitu minus 6 Tandanya besar sama dengan 0 X tambah 1 Nah ini kita faktorkan untuk X kuadrat ditambah X kurang 6 Faktornya yaitu X tambah 3 dikalikan X kurang 2 Tandanya besar sama dengan 0 Kita cari pembuat 0 nya untuk di ruas kiri Kita cari untuk pembuat 0 nya yang pertama Dalam kurung pertama X tambah 1 bisa bernilai 0 ketika X nya sama dengan min 1 Atau untuk yang dalam kurung kedua bisa bernilai 0 yaitu X tambah 3 sama dengan 0 Maka X nya sama dengan min 3 Atau untuk dalam kurung yang X kurang 2 itu sama dengan 0 ketika X nya sama dengan 2 Kita punya 3 nilai X kita buatkan garis bilangan Baik ini garis bilangan yang kita punya kita tempatkan nilai X yang kita peroleh tadi Dari yang terkecil yaitu min 3 selanjutnya ada min 1 dan ada 2 Untuk bulatannya kita gunakan semuanya bulatan penuh Dikarenakan tanda pertidaksaman terakhir yang kita punya itu besar sama dengan Ada sama dengannya maka nilai min 3, min 1 dan 2 ini masuk di penyelesaian Langkah selanjutnya kita akan uji Dimana untuk titik yang kita uji itu yang mewakili salah satu daerah Jadi yang kita uji disini X sama dengan 0 yang mewakili daerah diantara min 1 sampai 2 Kita substitusikan ke pertidaksaman yang saya tuliskan nomor 1 ini Jadi X nya ganti 0 dapat 1 kali 3 dikalikan minus 2 Ini kita substitusi ke ruas kirinya ya Nah ini kita fokus tanda plus kali plus kali minus ini akan menghasilkan minus Kita tulis minus untuk daerah yang ada 0 nya berarti disini Selanjutnya ini berlaku konsep selang-seling Dikarenakan faktor linier di bentuk pertidaksamaan nomor 1 atau bentuk terakhir yang kita punya Itu semuanya faktor liniernya berpangkat 1 Dan juga untuk nilai X nya itu semuanya berbeda ya Maka dari itu berlaku konsep selang-seling Artinya disebelahnya disini plus, disebelahnya plus dan disampingnya lagi minus Selanjutnya untuk daerah yang kita ambil karena bentuk pertidaksamaan terakhir yang nomor 1 yang kita punya itu besar sama dengan 0 Maka kita ambil daerah positif karena positif itu besar sama dengan 0 Berarti daerah diantara min 3 sampai min 1 dan juga untuk 2 ke kanan Terakhir tinggal kita buatkan himpunan penyelesaiannya Yaitu X nya merupakan bilangan real dengan syarat-syaratnya itu X nya diantara min 3 sampai min 1 Dimana min 3 dan min 1 nya masuk Atau untuk X nya besar sama dengan 2, 2 nya masuk ya Baik sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya